selamat menikmati ya ini kita ada di program ngopi bareng ya kebetulan ada di Basecamp KE Collection ini dia apa ya aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya kita ketemu lagi di Basecamp Pak E Collection Alhamdulillah masih bertahan di tengah pandemi ya intinya tuh Alhamdulillah masih bertahan ya pasti tau Pak E Collection yang biasa itu yang di channel kita sering kita istirahat dulu ya semoga pandemi selesai nih tapi kita nggak boleh berdiam diri harus kreatif menyiasati ya Pak E iya kayak Pak E sekarang sebenernya sih udah lama main kacamata ya Pak E sekarang Pak E lebih diprofesionalin lebih fokus lagi ya Pak E ini yang punya Pak E Collection Frame and Lens namanya Pak iya Frame and Lens siap nah ini lokasi dimana nih Pak E di Wareng jalan di Wareng jalan Wareng Kampung Kalijambe RT2 RW4 nomor 27 Desa Desa Lambang Sari Kecamatan iya 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 ini Pak E kita buka dulu biar ini iya bang dari tadi ya saya buka iya iya ada ya kagak bisa ngomong ntar kalau disini hahaha iya kalau kita cuma jaga jarak ini iya iya tetap rokes kita rokes jalankannya cuci tangan cuci baik cuci apa aja dah hahaha sanitizer ada iya nah kita ngomong-ngomong masalah kacamata kacamata itu sebenernya itu kan kita sanitizer dulu iya 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 sebagai imbuan kita pakai sanitizer ya Pak E ini kita ngomong-ngomong di ngopi bareng ini bareng ini tehnya deketin biar jangan oh iya nah kebetulan kita ngopi dan ngeteh jadinya hahaha ngopi ama ngeteh apa yang ngeteh ya Pak E ini kita ngomong-ngomong masalah kacamata nah kacamata itu sebenernya itu kan alat bantu untuk ngeliat yang kalau udah min nih kayak Bang PD nih kan ya tapi juga bisa buat jaga kesehatan mata juga ya bisa jelasin Pak yang berkecimbung di kacamata ini ini kadang-kadang orang yang salah begini Bang iya kacamata itu bukan obat ini begitu iya oh ya ya bukan obat jadi kalau orang pakai kacamata jangan dibilang ntar kalau nggak pakai kacamata menurut nambah nah ini salah lagi oh jadi kacamata itu sebetulnya pertama alat bantu oh iya karena dengan minnya atau kekurangan mata kita kita bantu dengan kacamata kacamata terus kenapa bisa nambah karena apa kondisi mata kita kan nih kalau mpamnya nggak pakai kacamata dengan kondisi min ya Iya itu kan mata kita dipaksa kerja oh iya betul sampai nyurung-nyurung gitu nah ini salah juga itu namanya memaksakan mata untuk bekerja makanya digunakanlah kacamata supaya untuk membantu supaya nggak terlalu diporsi kerjanya gitu jadi supaya kelihatan juga kalau min dari jauh gitu ya itu juga yang plus ya yang plus yang lebih ketiga alat bantu bukan buat obat dan hukum malam itu ketika usia 40 itu biasanya rata-rata pada plus tuh oh bapak-bapak itu otomatis tuh ya kecuali dari mudanya kena min oh dia kagak ngeplus dia enggak jadi bang pede nih iya min saya nih haa udah usia 40 nggak nggak plus tuh iya saya nggak nggak jadi kalau pakai kacamata kudu dibuka begini ya ini kalau lihat jauh kita pakai nih kacamata iya udah dua kali kita pakai iya nah iya selain alat bantu yang kedua kacamata tuh sekarang fashion ya oh iya iya ada kacamata yang sekarang modelnya kamera bang ada lagi jadi ada kameranya kiri-kanan oh iya buat vlog-vlog motor ya iya iya ada lagi jadi emang kacamata sebagai alat bantu sebagai fashion juga sebagai kebutuhan contoh kebutuhan apa naik motor nyetir mobil ya kan kadang-kadang lampu kalau jalan tau kan nggak ada simpang namanya nggak jauh bang betul jadi ngepin yang apa nge-dimbol itu ada seperti itu ada model begitu juga sambil ngopi kali bang oh iya 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 ada namanya kita ngopi-ngopi bareng ini ngetek bareng kalau nggak ngopi nggak ngopi bareng namanya iya kangen juga mau bang pedin udah lama nih ya iya kita ke siaran-siaran hahaha biasa ngumpul bang jape saya temui bang jape ya ya bang jape ini kemarin abis apa namanya itu deh 6 jam 6 jam live live iya dari jam 1 malam sampai jam 6 subuh pagi-pagi jam 6 belum pelajaran pelajarannya kita kita semi live iya kita pakai pros editing ntar iya nanti bang jape kalau 24 jam dimari nih yuk bisa bisa dimari kata Pak Eko mau apa namanya full 24 jam ayo disediain kopi disediain makan disediain biasa ada bos kita PT boston PT boston hahaha boston yang modalin iya udah ngomong dia udah ngomong lengkap pentingnya sajennya lengkap belum tambahan dari Bang Nur iya dari PT HK twins iya Pak THK iya Pak Twin ya PT keluarga itu ya PT keluarga kayaknya semua kakaknya keluarga iya iya oh gitu Pak Eko kembali lagi kita kacamata jadi kacamata itu sudah menjadi fashion untuk fashion saat ini ya udah sebagai alat bantu buat baca buat kesehatan bisa juga buat pelindung tadi dari dari abu dari sinar matahari sinar matahari sinar matahari itu sama lampu dim tadi ya Pak Eko sekarang gini Bang Bedeko masih sudah 2 tahun ya kita mengadakan sekolah daring nih Bang iya ya kan sekolah daring mau nggak mau tuh anak dipaksa untuk melihat HP oh iya betul ya iya iya disuruh dipaksa lihat HP dipaksa buat selain dia nonton YouTube nonton main game itu dia udah dipaksa kan sudah memaksakan diri main HP sekarang sekolah daring lebih dipaksa lagi iya jadi udah mutir tiap hari lagi iya makanya mau nggak mau ke generasi kedepan itu janjian min semua ntar kedepannya nah itu ada solusinya solusinya apa itu pertama pakai kacamata anti-radiasi oh anti-radiasi itu wajib itu ya kalau untuk menjaga kacamata khususnya anak-anak jadi kalau dia main HP itu minima nahan lah nggak terlalu tajam gitu loh betul-betul teradiasi teradiasi ya itu kisaran dari harga berapa harga berapa kalau harga cincai lah kalau di kita nah apa lagi kesini Pak saya silat nih saya punya karton buta silat wah yang punya ini orang praktisi silat jadi tetap hatinya disilat di silat itu hobi bang hobi ya belestarikan budaya bangsa dia siap-siap jadi itu bicara lagi ke kacamata karena mau kesih kita kacamata Nah, selain itu tadi untuk anak-anak kita yang pada sekolah daring juga supaya jaga kesehatan matanya Nah, diharuskan ya, ibaratnya kita sebagai orang tua menjaga kesehatan mata anak kita ya Sampai udah gedenya jadi min-min anda Lombaktunya jadi min ya Itu pakai kacamata anti-radiasi namanya Anti-radiasi Nah, itu juga yang tadi kacamata gaya ada lagi yang kata-kata modelnya photochromic lah Bluechromic lah yang lagi gigit nih sekarang nih, baru cari Ya, jadi ini ada dua, kalau zaman dulu namanya photogry Oh, photogry, ya Kalau sekarang namanya photochromic sama bluechromic Jadi kalau photochromic atau bluechromic itu dua-duanya ketika kena sinar mata di dua jenis lensa nih ya Jadi kita ngomongin bukan kacamata tapi lensanya Oh, itu lensa Bagian dari kacamata, kalau satu, ini kan namanya kacamata Kalau kita buka kacanya doang jadi frame Kalau kita buka lensanya doang jadi lensa Jadi kalau jadi satu, namanya kacamata Jadi keutuhannya kacamata, tapi ada pat-patnya, ada bagiannya ya Kadang-kadang orang bukan kacamata bang yang dipakai, kacamuka Oh, kacamuka Karena gedenya naozubillah kan kalau pakai kacamata Itu tadi fashion Fashion tadi ya Jadi dia pakai kacamuka Iya, iya Ya, agak besar dia ya Iya Di balik ke lensa, namanya lensa Lensa itu ada dua, jadi lensa photochromic dan bluechromic Kedua-duanya, kalau kena sinar matahari Iya Dia berubah warna bang, jadi hitam Oh, dia kacamata riben Terus, nama matahari hitam Nah ini untuk lindungi mata supaya tidak terlalu tajam Karena sinar matahari Oh iya Kenja daí ob prád, bang PD pernah dengar Nggak Ada orang namanya, apa ya Kalau kena matahari, namanya alergi matahari Oh iya ya ya Nah itu bagus banget tuh yang pakai photochromic itu fotochromic atau blue chromic Nah kalau bedanya kalau blue chromic ia nggak tembus cahaya bang tuh gitu jadi selain melindungi mata jadi hitam tadi dengan nembusnya lembusnya tembus ke dalam nah itu blue chromic itu dan semua kita disediakan di sini ada Bang nah ini kita punya Oh jadi kalau dia ada framenya tadi butuhan kacamata butuh lensa yang itu bisa berubah warna kalau saya senter begini Bang Oh iya 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 tapi dia masih tembus ini masih tembus tuh masih ada cahaya Oh iya 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 enggak ada ya Oh itu bedanya bedanya makanya jenis lensa tuh ada dua modelnya ada foto kromik ada blu kromik Iya ada lagi kalau lensa jenisnya banyak banget banyak ada yang anti radiasi aja tadi yang buat anak-anak buat tuh laptop laptop ada yang si lo ada jenis-jenisnya banyak banyak ya iya 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 terus udah gitu semua itu bisa dipake lens and frame ini satu paket ada tuh ya kita ada kita sediakan semuanya ngomong-ngomong gorengan diem aja kita tempat ya kasihan-kasihan kita ngomong baik kagawaannya makan nih ya kita makan sana makan juga capek makan juga capek mau dong bisa apa ngomong ngomong wawancara pakai makanan pakai pisang ya kayak nyomet 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 ha salah ngobong ini pakai cireng hahaha iya 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 pakai pisang mulu ya bisa mulu aduh udah dimpanin kayak apa tahu iya 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 nah ngomongin kacamata lagi nih kacamata ini yang tadi belom Pak Eko koto komik ke macam tuh itu ada masanya nggak misalnya setahun dua tahun berapa tahun kalau lensa itu biasanya panjang sih bang ya tergantung dia pemakaian kadang-kadang ada orang diabrak beberapa bulan makanya udah mau terus yang kedua mata kita nih sebetulnya panas Bang kalau kita tempelin banget ke mata gini kadang-kadang suka berembun sendiri Bang ini apalagi kalau pakai masker iya iya napas tuh kan jadi pertama dari pembersihan mata kalau lensa sih panjang tapi sewajarnya kita memerisatkan mata kita minimal 6 bulan sekali oh gitu paling ya paling cepat gitu ya 6 bulan sekali atau setahun untuk melihat nambang kamennya dan itu dan untuk mata supaya tetap bisa sehat konsumsinya juga digatakan oh tetap makanan nggak suka makanan kayak vitamin A nya segala macam kadang-kadang orang zaman sekarang biasanya setelah nambah ini dia ngak kan temen abang Tau sendiri makannya nggak pasti nggak ada sana aud Naruto sama portel gitu ya kalau makannya mengandung vitamin a lah ya tidak kehend walk ya crispy sözatan mata iya 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 bye mum mum jadi sekarang apa untuk kemesanan nih kemesanan kayak kan udah mijak terhidih datang langsung ke apa namanya workshopnya ke tokonya atau ada online-online lagi banyak kita ada di apa namanya Lajada ada sama di Tokopedia kita ada dan di Tokopedia ada ada terus sama di Facebook Facebook kalau Facebook nomor teleponnya barisnya nomor teleponnya terpesen ntar yang yang jawab ada cewek cakep ada bagiannya nah nih sekarang kan banyak juga nih yang nawar-nawar di online tuh kemarin kita sempat ngobrol dengan temen-temen optik yang ada di Nusantara ya Iya mereka banyak yang ngeluh jadi optik itu dijatuhkan sama orang yang jualan jualan online Bang jadi kenapa jualan online contoh begini Bang ah orang yang baru bisa belajar jualan mereka jualan ke apa Facebook buku semua hamil semua sosmed yang modal seadanya untung 1000-2000 sama mereka tuh diambil Bang yang mereka nggak mikirin jangka panjangnya sementara mereka buka jualan buka lapak artinya mereka enggak ada toko cuma di rumah jadi kita yang punya toko yang yang memiliki ilmu kasannya ya gini hargai dari kita lah yang kuliah di optik sampai bertahun-tahun ya kan jadi kadang-kadang gini mereka periksa nih optik ya kemana nanti bikin kacamata beli di online oh iya iya beresoknya keratus lagi Iya ini dia makanya kadang-kadang kita kasihan nih sama-sama pengusaha-pengusaha optik nih Iya bener-bener kecil-kecil ya Iya dijatuhin harganya dengan harga yang uang yang jualan online tuh yang bener-bener ngejatuhin nah itu dia tuh ya sebagai konsumen juga harus bisa memilih-milih juga mana yang baik mana yang enggak ya enggak Iya bener ya Oh iya nih Hai sambil jagain cucu karena sayang cucu hahaha iya jadi gitu para pemirsa sahabat bekasipedia TV tak kadang kita juga harus apa namanya ya bijak juga dalam membeli kacamata juga bagaimana yang berkualitas bagaimana yang baik dan sekaligus kita juga menolong para pelaku-pelaku usaha khususnya kecil ya yang baru tumbuh nih kayak optik-optik kecil jual lensa ama prep tapi yang punya kemampuan yang mumpuni yang punya namanya kalau sekarang terkenal Tuhan yang tersertifikasi karena apa karena mereka punya ilmu pengetahuan di bidang kacamata tersebut dan optik-optik itu ya kan karena menyakut dengan kesehatan mata kalau salah kita memakai alat malah bisa berbahaya pada mata kita sendiri karena mata kita adalah jendela dunia nah itu para pemirsa ya jadi kita harus bisa bijak memilih tadi untuk membeli kacamata walaupun ada di online kita harus tahu dia beneran nggak punya toko jangan cuman di online doang kalau punya toko ya kan kita bisa samperin sambangin kita cek ya kan dan kita bisa sekalian disitu untuk tes mata kita ya nggak mata kita tuh semuanya gimana min apa enggak bagusnya pakai frame yang mana wajah kan lebih enak ya betul biasanya orang optik itu akan memberikan solusi ketika kita ada salah satu contoh gini ini kita bukan ngomongin kejahatan di dunia apa ya optik ya tapi saya bicaranya saya menghargai jiripayas orang RO namanya Repressionist Optician itu bahasa kita bahasa ya jadi orang-orang ini mereka tahu dia di sini numpang periksa nih karena periksa matanya gratis makanya dia bikin gua tahu nih entar bocah orang belinya online nih iya 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 itu resep dibikin ngaco begitu dipakai nggak cocok bukannya kita jahat iya 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 tapi karena dia sendiri yang jahat nggak menghargai kita yang udah sekolah udah kuliah iya 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 makanya kalau orang yang niat pakai kacamata oh ini fremnya pas buat wajah ini lensanya cocok kenapa kadang-kadang minnya satu tinggi satu rendah gitu kan harus penyusulian gitu kan iya 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 sampai ntar beli kacamata dipakai malah pusing oh nggak nggak pakai tadi rusak mata kacau matanya kecuali kacamata eh cece ya quarto ya tidak ya